Halo Pemirsa, apa kabar? Porto Vlenda di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan di mana indikar gasam kabungan lebih dominan mengalami koreksi cukup dalam pemirsa di tengah positifnya bursa global dan juga bursa regional merespon positif tergantungan pelafon utang Amerika Serikat yang sudah mencapai kesepakatan meskipun hanya bersifat sementara. Pemberat datang dari sam-sam energi yang hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam dan hal ini juga ditopang oleh beberapa perbankan BICAP, terutama PPRI kembali mengalami koreksi di atas 1% pasca menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa di beberapa waktu yang lalu. Sementara penopang untuk indikar gasam kabungan datang dari goto, dari teknologi yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami auto-reject bawah di perdagangan pekan sebelumnya. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini proyeksi indikar gasam kabungan untuk jangka pendek, jangka pendengar dan juga untuk jangka panjang dan kembali bersama saya David Sanofo dan inilah IDXX Samsung Closing selengkapnya. Seperti biasa pemerintah saya akan sampaikan mengawali perjumpaan kita di sore hari ini update dari posisi indikar gasam kabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua dimana sampai sejauh ini indikar gasam kabungan masih berkerak di zona merah tepatnya mengalami perlembahan cukup dalam di 0,67% dan berada di level 6.643.038. Di sepanjang perdagangan hari ini di pembukaan sesi pertama indikar gasam kabungan sempat memberikan harapan karena dibuka di zona hijau di 6.687.281. Pasca pembukaan indikar gasam kabungan masih melanjutkan penguatan bahkan di sepanjang perdagangan hari ini masih atau sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.708.367. Posisi ini tidak berlangsung lama karena indikar gasam kabungan berbalik arah mulai dari perdagangan pada pukul 9.30 pada pagi tadi hingga posisi saat ini indikar gasam kabungan masih dominan berkerak di zona merah dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.617.237. Sementara saham-saham yang menjadi penggerak untuk indikar gasam kabungan kita ke pemberat terlebih dahulu datang dari perbankan WICAP BBRI hari ini melemah di 1,34% sampai sejauh ini dan berada di level 5.525. Kemudian juga dari saham-saham pertambangan batu bara, Adaro tertekan di 1,91% di 2050. UNTR juga melemah di 1,73% di 22.675. dan BUMI juga tertekan di 4,72% di level 101. Sementara saham-saham BICAP lainnya, Astra International ikut memberikan kontribusi pelumat indikar gasam kabungan dengan melemah di 1,52% di 6.500 dan Telkom juga melemah di 0,48% di 4.110. Sementara penopang datang dari teknologi, Adagoto Pemirsa hari ini menguat signifikan di 4,81% dan berada di level 109 pasca mengalami auto-reject bawah di perdagangan pekan lalu. Sementara dari konsumer ada Unilever, ini menguat di 3,20% di 4.520. Dan penguatan juga terjadi terhadap saham pegas menguat di 4,09% dan berada di level 1.405. Itu dia update-an posisi dari indikar gasam kabungan saham-saham yang menjadi penopang dan juga menjadi pemberat bagi indikar gasam kabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!